Kapal dari KRI Banda Aceh tiba di Dermaga, JICT pagi ini dengan membawa turbin dan bagian lain pesawat. Meski sudah memasuki hari ketiga masa perpanjangan evakuasi, namun tim gabungan hari ini masih melakukan penyelaman. Informasi selengkapnya kami akan bergabung bersama rekan kami, Widia Elisabeth yang saat ini berada di Tanjung Priuk, Jakarta. Widia, apa perkembangan dari temuan di sana? Ya Zakiya, pagi ini kapal Banda Aceh sudah tiba di Dermaga, JICT dengan membawa sejumlah temuan puing-puing dari pesawat Lion Air, JT610. Dan memang ini bukan temuan baru, melainkan temuan kemarin yang berhasil diangkat dan dibawa ke Dermaga pada pagi tadi. Sejumlah temuan tersebut diantaranya seperti satu buah turbin, kemudian juga ada baterai independen, recorder power supply, dan juga tabung. Sejumlah temuan ini ditemukan di kedalaman sekitar 30 meter dan nantinya barang-barang ataupun juga bagian-bagian yang berhasil dievakuasi ini nanti akan diserahkan ke KNKT untuk diinvestigasi lebih lanjut. Dan berikut ketipuan wawancara kami dengan Kolonel Salim, Kepala Satuan Kapal Patroli. Ada serpian-serpian pesawat, yang pertama serpian turbin, kemudian ada tabung dan baterai independen, kemudian recorded power supply. Sementara itu saja kemudian kemungkinan di rangkaian turbin itu masih ada potongan-potongan. Kepala Satuan Kapal Patroli